Salat Idul Fitri di Ponpes Al-Zaitun bikin heboh. Pasalnya Salat Id di Ponpes itu tak biasa, jemaah wanita satu saf dengan pria. Ponpes ini berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ganta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ketua MUI Indramayu Kiai Haji Satori menyebut Ponpes itu dikenal eksklusif dan tak bisa diintervensi. Memang Al-Zaitun itu kan pesan tren di Indramayu, eksklusif kita tidak bisa intervensi apa-apa dan kalaupun kita tidak suka juga susah, ujar Ketua MUI Indramayu, Kiai Haji Satori. Dia menyebut intervensi dari pemerintah juga terkadang tidak ditanggapi Ponpes tersebut. Levelnya nasional pun kadang tidak ditanggapin gitu, tuturnya. Dilansir dari laman resmi alzaitun.sej.it, pesan tren ini diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 27 Agustus tahun 1999. Adapun pendirian Al-Zaitun sendiri dimulai pada tanggal 13 Agustus tahun 1996, sementara untuk pembelajaran awal dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Ponpes Al-Zaitun diketahui berdiri pada tanggal 1 Juni tahun 1993 dan didirikan Yayasan Pesan Tren Indonesia, YPI. Al-Zaitun menyatakan merupakan milik dari umat Islam bangsa Indonesia dan umat bangsa lain di dunia. Pesan tren ini juga menggunakan bahasa internasional dalam aktivitas pembelajaran. Bahasa internasional seperti Inggris dan Arab diajarkan dengan dukungan laboratorium-laboratorium bahasa dan sistem pengajaran bahasa. Selain itu program pendidikan yang dijalankan di Al-Zaitun juga mengacu pada standar kualifikasi internasional. Program ICDL International Computer Driving License dan ICCS International Certificate in Computer Studies dilaksanakan dengan jaminan standar internasional. Visi misi Ponpes Al-Zaitun yakni perbaikan kualitas pendidikan umat dengan moto Al-Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Al-Zaitun juga memiliki ciri khas yakni sistem pendidikan terpadu di mana proses pendidikan dilakukan dengan berpedoman pada sistem terpadu yang mampu mengarahkan peserta didik mengikuti suatu skema pendidikan yang disebut dengan sistem pendidikan satu jalur mulai dari tingkat paling dasar SD sampai dengan tingkat tertinggi dalam dunia akademik doktoral. Al-Zaitun dibangun di atas lahan seluas 1.200 hektare di mana 200 hektare di antaranya untuk sarana kompleks pendidikan seperti gedung pembelajaran, gedung asrama siswa putra maupun putri, masjid hingga sarana olahraga. Terima kasih telah menonton!